Salam Sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Salam Sejahtera Putri Sarah Ceria tak sabar terbang ke Jakarta malam ini Kuala Lumpur, pelakon Putri Sarah Liana tidak sabar untuk berangkat ke Indonesia Pada malam ini atas urusan kerja selepas hadir ke dua makamah Berbeza hari ini Sarah yang hadir di makamah, wilayah persekutuan disini dengan memakai jubah berwarna merah jambu Kelihatan ceria dan bersemangat sambil ditemani peguamnya Saya tak sabar untuk terbang malam ini Ke Jakarta, Indonesia untuk kursan kerja dan perniagaan Saya akan berada di Jakarta selama seminggu Anak-anak mak saya akan jaga sebab mereka perlu ke sekolah Ujur Sarah bersemangat Sarah hadir ke makamah, wilayah persekutuan Kuala Lumpur untuk mendengar laporan jawatan kuasa pendamai Dalam kurungan JKP selepas sesi pendamaian yang dilakukan pada 24 Mac lalu gagal menemui jalan penyelesaian Pada 7 Mac lalu, Putri Sarah dan pesengannya yaitu pengarah Samsun Yusuf diperintahkan Hakim Akamaludin Supaya melantik wakil jawatan kuasa pendamai dalam kurungan JKP dalam kes permohonan penceraian mereka Sebelum ini, Putri Sarah selaku plentif memfailkan permenangan cerai di kuante pendaftaran mahkamah Kuala Lumpur mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Kuala Lumpur Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 Bagaimanapun Samsun Enggan memberi lepas cerai terhadap Putri Sarah berikutan jahat persetujuan mengenai beberapa termah pada 18 April lalu Pagi tadi bertempat di Makam Tinggi Sya'alam Hakim menolak lanjutan indukasi ex-prat dalam kurungan sebelah pihak yang divilkan oleh Samsun Yusuf terhadap artis berusia 38 tahun itu Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Tular Gambar MK Di dakwah sudah bertunang, Komin Nabila Razali pula curi tumpuan Curi perhatian Dalam diam penyanyi rap terkenal MK Dikabarkan sudah mengikat tali pertunangan dengan wanita yang dikenali sebagai Siti Hajar Dakwah itu mula timbul selepas seorang peminat melihat beberapa keping foto yang memperlihatkan MK beraya di rumah abang kepada wanita tersebut baru-baru ini Menerusi gambar Menerusi gambar yang dikirimkan oleh peminat itu MK atau peminat itu MK Dilihat mengenangkan busana berwarna merah Hati sedondon dengan wanita tersebut Malah salah satu foto memaparkan wanita berkenaan Dilihat sedang menunjukkan cincin yang dipakai pada jarinya Turut menjadi tular di laman sosial Sementara itu menerusi hantaran terbaru Di Instagram milik MK Dia membuat naik foto berukuran pasport Dengan mesej Image Bersongkok seolah-olah memberitahu Sedang bersiap sedia menuju hari bahagia Salam Jumat Jika anda membaca ini Semoga Tuhan mempermudahkan Segala urusan kita Menggantikan setiap ujian dengan ketenangan Dan keamanan Dengan nikmatnya Amin Tulisnya ringkas Rata-rata netizen termasuk kalangan selebriti Antaranya pelakon Yusuf Baharin Dan penyanyi Nabila Razali mengucapkan taniah Kepada penyanyi kelahiran Sabah itu Setinggi-tinggi taniah mamatku Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Farah Mendoza Sama rakan-rakannya Walau bagaimanapun Dalam ruangan komen Perungsian itu Ada Netizen memetik Nama tunang kepada suib sepatu Yaitu Tunang kepada suib sepatu Wati Rata-rata netizen mengatakan bahwa Wati juga merupakan rakan mereka Namun tidak boleh dipastikan Mereka masih berteman Ataupun tidak Dalam pada itu Ada netizen meluarkan rasa syukur Apabila Wati Ini telah berubah ke arah yang lebih baik Serta Mendoakan Farah dan rakan-rakannya itu Dibarikan Hidayah Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda Hari ini Sebelum itu bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik Yang akan saya sampaikan di channel ini Kali ini satu berita mengejutkan dan sedih Didengar oleh netizen Berita ini saya pergi daripada Malaysia Deadline Netizen risau Tengok pakaian artis Malaysia Hadir majlis Kita betul-betul dah Akhir zaman ini Baru-baru ini Berlangsungnya sebuah event Yang didatangi ramai Selebriti telah menarik perhatian netizen Apabila cara pemakaian mereka Tidak melambangkan seperti umat Islam Kerana terlampau payung Menurut satu video di tiktok Menunjukkan kelebat Amelia Mimi Lana Ika Farhana Dan Azira Yang hadir di majlis Dan kebanyakan netizen Menganggap pemakaian mereka Agak keterlaluan Menjengah di ruangan komen Rata-rata netizen Tergemam Melihat fashion yang dipaparkan oleh Selebriti-selebriti wanita Terima kasih telah menonton